Baik selamat datang kembali kawan-kawan traders pemula ataupun yang lanjut disini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan MetaTrader atau membahas tentang pengenalan salah satu aplikasi yang tidak asing bagi para trader di seluruh dunia yaitu menggunakan aplikasi MetaTrader bisa dilihat disini menu pertama adalah quotes jadi bisa dilihat di bagian bawah menu quotes jadi disini akan ditampilkan semua pasangan mata uang yang akan kita transaksikan di Porex jadi bisa dilihat dari AUD USD, Euro USD, GBP USD, dan yang lainnya dan disini juga kita bisa menambahkan kita klik lambang plus yang ada di pojok kanan atas kemudian kita pilih apa yang akan kita transaksikan yang belum ada di depan contohnya di Porex kita akan menambahkan salah satunya disana atau kita ambil XRG USD atau silver kemudian kita klik kemudian kita kembali lagi ke quotes di sana nanti kita akan lihat ya quotes kemudian kita lihat paling bawah ya disana sudah muncul pasangan mata uang baru yaitu silver XAG USD kemudian juga disini kita bisa mengedit ya menaik turunkan pasangan mata uang berdasarkan yang sering kita transaksikan bisa pilih disini contohnya emas misalnya emas kita sering transaksikan kemudian kita pindahkan ya dari bawah kita bawa ke atas biar setiap kita buka quotes dia tampilannya di paling atas disini juga kita bisa menghapus ya kita pilih AUD CAD jadi AUD CAD sudah tidak ada di quotes lagi ya jadi seperti itu untuk di quotes kemudian selanjutnya di chat ya disini kalian bisa melihat di menu kedua disini adalah menu chat disini akan ditampilkan chat atau grafik dari masing-masing pasangan mata uang ya kemudian tanda plus di atas itu adalah kursor kita bisa menempatkan kursor dimana yang kita inginkan kemudian kita bisa melihat harga disana ya dimanapun kursor kita taruh disana akan terlihat kemudian selanjutnya adalah indikator lambangnya F disana kita bisa menambahkan indikator yang akan kita gunakan misalnya menambahkan moving average kemudian burst power kemudian MACD dan lainnya ya bisa ditambahkan di bagian indikator yang sering para traders kawan-kawan traders gunakan nanti ya silakan pilih indikatornya di bagian menu app di atas ataupun juga di indikator Windows juga bisa ditambahkan disana ya seperti itu itu ada pada bagian indikator kemudian lambang dolar di atas disana akan ditampilkan list mata uang atau pasangan mata uang yang bisa kita transaksikan ya bersama di kursor tapi ini dicat biar cepat beralih dari cat mata uang satu ke mata uang lainnya kemudian lambang jam ini adalah time frame kita bisa memilih 1 menit, 5 menit, 15 menit sampai 1 bulan coba kita lihat di mata uang atau di emas ya mohon maaf di emas XAU USD jadi masing-masing 1 bar cat ini melambangkan pergerakan selama 1 bulan ya jadi 1 bulan kemudian bar lainnya lagi 1 bulan kemudian bar lainnya juga pergerakan selama 1 bulan dan seterusnya ya tergantung anda mengeklik ke time frame yang mana kemudian pojok kanan atas bisa dilihat disana adalah tempat kita eksekusi market ya bisa dilihat di market execution kemudian selanjutnya di bawahnya itu kita menentukan berapa lot yang akan kita gunakan ya paling kecil disana yaitu 0,01 jadi kita bisa menentukan seberapa besar lot masing-masing transaksi yang akan kita pakai ya tentang lot dan cara transaksi di metatrader akan saya bahas nanti di pertemuan selanjutnya pojok kanan atas juga ditampilkan pasang mata uang yang bisa kita transaksikan ya kemudian tombol ketiga atau menu ketiga trade ya disini ditampilkan market yang sedang kita eksekusi yang sedang berlangsung ya saya ada posisi euro USD dan GBP USD jadi yang sedang berlangsung itu akan muncul di menu trade ini ya kalau merah itu menandakan sedang apa namanya dalam kondisi loose ya tapi masih berjalan kemudian selanjutnya menu keempat history disini kalian akan melihat bagaimana riwayat transaksi kalian apakah profit atau lose ya disini juga kita bisa mengeklik bagian lambang dolar itu kita mengeklik pasang mata uang sudah kita transaksikan disini misalnya euro USD dan GBP USD jadi bisa dipilih ya yang mana yang akan ditampilkan kemudian lambang kalender disana kita bisa melihat history berdasarkan waktu transaksi itu misalnya sekarang hari ini profit sebanyak 212 kemudian selanjutnya kita misalnya pilih yang last week ya ditampilkan bagaimana history selama 1 minggu selanjutnya misalnya selama 1 bulan jadi ditampilkan disini selama 1 bulan juga kita bisa menggunakan custom period ya kita bisa menentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita lihat transaksinya dalam tentang waktu tertentu apakah profit atau lose ya akan ditampilkan semuanya disana disini kita bisa pilih misalnya dari tentang waktu setahun 2 bulan 3 bulan dan seterusnya ya seperti itu kemudian selanjutnya kita bisa lihat menu news ya disini kita bisa melihat berita-berita apa secara fundamental yang mengaruhi harga kemudian selanjutnya message ya itu paling pojok kanan bawah itu message baik mungkin itu saja yang bisa saya bawakan sebagai pengenalan awal tentang aplikasi metatrader jadi untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana bertransaksi di metatrader sampai jumpa kembali